Intro Allah berkatu warga Cianyur, hari ini saya mengantarkan anak sekolah, khususnya anak yatim, ini namanya Fenita. Ayahnya meninggal sudah 10 bulan dan ayahnya bekerja di Bekasi, ini tinggal hanya bertiga sama ibunya. Dan Alhamdulillah ibunya selalu setia mengajarkan anaknya, mengajak olah ke anaknya. Dan insya Allah hari ini saya sesuai dengan program Pak Gubernur Nga Baso, Menjiljab Budak Kasapala. Mohon doanya, anak-anak Cianyur pinter, berahlak mulia dan sehat ya. Di awal tahun 2019 ini, PLT Bupati Cianyur Haji Herman Suherman mengantar salah seorang anak yatim yang bernama Fenita Syahriani, salah seorang siswa kelas 1 SD Negeri Sayang Semper pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019. Sebelum berangkat ke sekolahnya, Haji Herman Suherman yang menyempatkan diri datang ke rumah Fenita di Kelurahan Sayang yang jaraknya tidak jauh dari sekolahnya. Momentum tersebut dilakukan untuk mendukung program yang dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni Nga Baso atau Ngabering Kasakola. Bupati mengatakan, ke depannya akan memfokuskan pada bidang pendidikan. Namun dirinya pun tidak bisa bekerja sendiri, tentunya harus bersama-sama. Dan ini ke depan bukan hanya pegawai negusifil, ASN, tapi saya mohon diikuti oleh seluruh keluarga masyarakat Cianyur sehingga program Nga Baso ini dapat dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah. Kalau anak-anak sekolah ini dijajah oleh orang tua, insya Allah anak itu menjadi pede, ada kebanggaan sehingga dalam belajarnya menjadi semangat dan insya Allah ini akan menjadi Cianyur ke depan lebih cerdas lagi. Ya, dari 2017 saya prioritaskan ke depan Cianyur adalah peningkatan pendidikan. Anggaran sesuai dengan undang-undang sudah melebihi 20 persen. Kemudian juga untuk guru-guru K2, kami saat ini memikirkan bagaimana caranya ingin sedikit demi sedikit menikmati sejata. Terima kasih telah menonton!